Baik, bertemu lagi dengan saya. Kali ini bahasan kita adalah tentang konstruktor dan konstruktor overloading. Konstruktor, saya mulai dengan pengertian dari konstruktor. Apa itu konstruktor? Seperti tertulis di sini, konstruktor adalah metode atau fungsi dengan karakteristik. Masih ingat metode ya, masih ingat dengan fungsi, metode dalam hal ini karena kita berbicara masalah objek oriental programming. Jadi fungsi kita namakan, kita sebut dengan metode sekarang. Kemudian konstruktor ini adalah metode dengan karakteristik. Nama dari metode tersebut sama dengan nama kelasnya. Kemudian karakteristik yang kedua adalah metode tersebut tidak bertipe, termasuk juga bukan void. Jadi seperti terlihat di sini, diawali dengan nama konstruktor langsung, kalau kita membuat metode, biasanya di sini ada nama metode, tapi sebelumnya ada tipe data, tipe pengembalian nilai, kalau memang bertipe, kemudian nama metode. Setelah itu parameter, pernyataan, kemudian return, biasanya seperti itu. Tetapi kalau kita membuat konstruktor, itu langsung diawali dengan nama konstruktornya, kemudian tanda kurung buka, sama seperti pendeklarasian metode. Kemudian di dalamnya ada parameter pertama, kedua sampai n, bergantung dari kebutuhan. Kemudian setelah itu kurung-kurung buka, artinya memulai konstruktornya atau memulai metodenya. Setelah itu pernyataan-pernyataan, dari pernyataan 1 sampai pernyataan n. Setelah itu tanpa return ya, karena kembali lagi ke karakteristik yang kedua, metode kita tidak bertipe di sini. Jadi kalau memang nama konstruktornya sudah selesai, sorry, konstruktornya sudah selesai didefinisikan, jadi ditutup dengan kurung-kurung-kurung tutup. Kemudian konstruktor di sini digunakan untuk pemberian nilai awal data ketika sebuah objek diciptakan. Ketika sebuah objek diciptakan, biasanya kita tidak berikan nilai awal. Nilai awal kita lakukan nanti setelah objek diciptakan, biasanya. Tetapi dengan keberadaan konstruktor, pada saat objek tersebut diciptakan, kita bisa langsung memberikan nilai awal. Seperti halnya pemberian nilai default. Kemudian konstruktor ini dipanggil secara otomatis oleh compiler ketika perintah new dijalankan. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh penggunaan konstruktor. Jadi di sini saya sudah siapkan satu kelas, kita sebut namanya kelas manusia. Kemudian di kelas manusia ini, lihat nama kelasnya adalah kelas manusia. Dengan data member, masing-masing saya set private. Kemudian nama, tipenya string. Kemudian dengan umur, tipenya integer. Setelah itu, kita masuk ke pendeklarasian konstruktor. Lihat di sini, konstruktor diawali dengan, sebenarnya diawali dengan nama konstruktornya, yaitu sama dengan nama kelasnya. Setelah itu, lihat di depan di sini ada penambahan kata public. Karena saya set konstruktor saya dengan hak akses public, yang artinya dapat diakses dari mana saja di luar kelas, dari luar kelas manusia. Oke, kemudian konstruktor ini memiliki dua buah parameter. Jadi nanti input didapatkan dari parameter ini. Yang pertama adalah nm, yang kedua adalah umur. Nm, nanti value-nya diberikan kepada member nama, data nama di sini. Kemudian umur, input dari sini. Kemudian nilainya diberikan, value-nya diberikan kepada variable atau member umur di sini. Demikian, kemudian konstruktor telah selesai didefinisikan, diakhiri dengan kurung-kurung awal tutup. Setelah itu masuk ke metode, yang ini metode biasa, karena hanya berfungsi untuk mencetak. Kalau di sini ya. Oke, saya beri nama metode saya, print info. Kemudian metode saya ini bertipe void. Ya, jangkauannya sangat luas. Kemudian, metode saya ini saya set dengan hak akses public. Berarti metode saya untuk print info dapat diakses dari mana saja di luar kelas manusia. Kemudian pernyataan di dalamnya, tanpa argumen di sini, pernyataan di dalamnya ada dua, yaitu mencetak nama, dis diambil dari, kelas yang aktif adalah kelas manusia, nama, kemudian yang kedua adalah umurnya. Nah, ini sekali lagi adalah deklarasi kelas dengan nama manusia, dengan sebuah konstruktor yang namanya, yang memang ya, konstruktor itu namanya harus sama dengan nama kelasnya. Oke, jadi di sini harus diperhatikan, lihat di sini ada nama kelas, yaitu kelas manusia, sama dengan nama konstruktornya. Saya berikan keterangan di sini, nama metode sama dengan nama kelasnya, dan metode tersebut tidak bertipe, tidak juga void yang di sini. Ini bukan tipe, ini adalah hak akses, agar konstruktor ini dapat diakses dari luar kelas manusia. Oke, jadi yang memiliki karakteristik seperti ini kita sebut sebagai konstruktor. Kemudian setelah kelas manusia selesai dideklarasikan, didefinisikan, kita buat main kelasnya, saya beri nama kelas percobaan, kemudian main metodenya, di dalam kelas percobaan. Kemudian saya ciptakan satu instan, satu objek namanya mn1 dari kelas manusia. Nah di sini diperhatikan, ketika perintah new, ini artinya objek tersebut di create dan ditempatkan di memori, jadi memakan tempat, objek mn1 memakan tempat di memori dengan perintah new, kemudian ketika dia di create, dia langsung diberikan nilai awal. Untuk pertama, dilihat di sini, saya kembali lagi ke kelas manusia pada deklarasi konstruktor. Kemudian konstruktor, ketika dia dipanggil, dia memerlukan dua buah parameter untuk input datanya. Jadi yang pertama nanti masuk ke nm, yang kedua masuk ke umr. Dua buah saya berikan di sini, bagai nilai awal. Yang pertama nanti masuk ke nm, yaitu putu, kemudian yang kedua masuk ke umr, yaitu angka 20. Jadi pada saat ini, mn dengan membernya nama melalui nm, nama memiliki nilai awal, yaitu putu, kemudian umr diberikan, yaitu 20, diberikan ke data member umur, yaitu 20. Jadi nanti ketika di print info, maka akan print info ini sekali lagi bertugas untuk mencetak nama dan umur. Jadi nanti di layar akan ada print out di screen Anda. nama dan umur yang telah di inputkan tadi, yaitu putu dan 20. Oke, saya berikan contoh. Saya ketik di sini. Kelas manusia dengan dua buah data member, yaitu Jadi ini adalah data membernya. Kemudian yang kedua, saya deklarasikan konstruktornya. Saya bisa saja mendeklarasikan metode yang lain terlebih dahulu, boleh. Metode saya nanti bersifat public, dengan tipe void, namanya Dan info, tanpa argumen. Oke, di sini. Saya cetak, jadi ketika print info dipanggil, saya cetak. Yang pertama adalah nama, spasi, kemudian didapatkan dari. Nama, kemudian yang kedua adalah. Oke, berikutnya saya cetak umur. Oke, setelah itu saya buatkan konstruktornya. Saya berikan komentar dulu. Konstruktor. Oke, deklarasi konstruktornya harus sama dengan nama kelasnya. Jadi, agar bisa saya berikan sifatnya public. Kemudian namanya sama dengan nama kelasnya. Karena berfungsi untuk memberikan nilai awal kepada nama dan umur. Jadi, saya memerlukan dua input nanti. Kemudian satu lagi umur, dengan tipe data integer. Oke. Kemudian di sini saya berikan. nilai dari nm. Jadi, nm diberikan nilainya. Tadi diberikan, di inputkan datanya melalui variable ini. kemudian di assign, diberikan ke variable atau data member nama melalui nm. Kemudian yang berikutnya adalah untuk pengisian umur. Dapatkan dari umur. Oke. Kelas kita selesai. Jadi, saya memiliki dua buah data member di sini yang saya set private. Kemudian satu buah metode berfungsi untuk memprint data. Ini nama dan umur. Kemudian berikutnya adalah sebuah konstruktor manusia. Kemudian di main metode ini saya deklarasikan atau buatkan instan dari kelas manusia. Namanya mn1. Kemudian saya perintahkan ini untuk meng-create. jadi menciptakan objek mn1 tersebut dengan dari kelas manusia. Jadi, sekarang kita panggil kita gunakan konstruktor agar langsung diberikan nilai awal. Konstruktornya memerlukan dua buah input. Yang pertama, seperti contoh tadi saya berikan nama putu. Kemudian untuk UMR saya berikan angka 20. Oke. Setelah itu langsung saya perintahkan untuk mencetak dengan perintah mn1.printinfo ya. Printinfo tanpa argumen, jadi argumennya kosong di sini. Oke, saya rasa program saya selesai. Kita coba jalankan. Saya gunakan JDK 1.7.0 Oke. Saya simpan dengan nama percobaan. Oh, sorry. Ada kesalahan. Oke. Kemudian. Sudah. Itu ada yang lain. Oke. Kemudian. Sudah. Sudah. oke bisa dilihat disini jadi saya sudah berhasil menciptakan sebuah objek namanya mn1 kemudian diberikan nilai awal putu dan 20 jadi mn1 memiliki dua buah data member yaitu nama sesuai dengan kelasnya nama umut kemudian ketika saya panggil metode print info nya ini dicetak ke layar sesuai dengan data member dari mn1 isi dari data member mn1 kemudian kalau kita coba ciptakan manusia yang kedua sekarang mn2 dengan perintah new juga manusia kemudian saya beri nama mimin dengan umur 23 oke mn2 kita bisa bayangkan disini mn2 sudah memiliki value untuk nama dan umurnya jadi bisa dilihat ya mn1 dan mn2 adalah objek yang berbeda mn2 kemudian saya print info nya saya mengharapkan mimin keluar disini sebagai hasil dari print info untuk mn2 oke program saya selesai kita sekarang compile ulang karena ada perubahan jadi kita harus compile ulang kemudian oke ya sudah berjalan disini jadi ada dua ya dua objek yang pertama adalah mn1 dengan data putu dan umur 20 kemudian mn2 ketika saya print ini menghasilkan nama mimin dengan umur 23 oke demikian contoh penggunaan dari konstruktor kita akan lanjut ke slide berikutnya yaitu muncul permasalahan bagaimana bila diinginkan untuk menciptakan objek dengan beberapa jenis perintah misalnya dalam program yang sama kita ingin menciptakan tiga buah objek mn1 mn2 mn3 dan masing-masing dari kelas yang sama yaitu kelas manusia tetapi kemudian ketika dipanggil konstruktor untuk mn1 berbeda yaitu konstruktor mn1 disini di memerlukan dua buah input kemudian untuk mn2 tanpa input jadi di create kemudian diberikan nilai default nanti setelah itu mn3 hanya mengisi data namanya saja tanpa mengisi data umur umur akan diberikan nilai default seperti ini jadi ini salah satu contoh kasus apabila sekali lagi kita menginginkan konstruktor yang berbeda untuk satu kelas yaitu disini kelas manusia kemudian solusinya adalah dengan menggunakan teknik overloading terhadap konstruktor jadi disini kita overload konstruktornya apa yang dimaksud dengan overloading konstruktor kita ke slide berikutnya saya berikan ilustrasi dengan contoh disini lihat overloading ini artinya kita overload konstruktornya tadi yang satu kelas yaitu kelas manusia memiliki hanya satu konstruktor sekarang kita overload yang artinya kita buatkan konstruktor yang lain yaitu konstruktor 2 dan konstruktor 3 kita buat 3 buah konstruktor tersebut yang pertama konstruktor pertama saya ulangi konstruktor pertama terdiri atas 2 parameter kemudian masing-masing parameternya diberikan ke data member nama dan data member umur kemudian yang kedua hanya terdiri dari satu satu parameter di mana inputnya akan diberikan ke data member nama kemudian berikutnya adalah kosong jadi tanpa parameter dan isinya juga kosong kemudian selain itu kelas ini terdiri terdiri atas sebuah fungsi atau metode namanya print info sama seperti tadi sama seperti di kelas sebelumnya yang berfungsi untuk mencetak nama dan umur baik setelah itu kita gunakan jadi kita implementasikan konstruktor konstruktor tersebut kita create tiga buah objek yaitu objek mn1 mn2 dan mn3 menggunakan perintah new kita berikan inputnya yang pertama saya berikan namanya putu kemudian yang kedua putu dengan usia 20 kemudian berikutnya di mn2 saya berikan input putu saja dimana nanti ketika di print info kita akan melihat bahwa umurnya kita umur akan di print dengan nilai default kemudian manusia yang mn3 itu tanpa parameter jadi tanpa input dua-duanya baik nama maupun umur akan diberikan nilai default baik kemudian kita coba ubah program kita ya saya mau tambahkan konstruktor dua buah konstruktor lagi sekarang konstruktor yang kedua saya copy konstruktor pertama kemudian hilangkan dari konstruktor kedua saya copy untuk konstruktor ketiga tanpa parameter dan tanpa pernyataan saya create disini saya gunakan nama mimin lagi ya kemudian untuk manusia saya yang ketiga jadi objek yang ketiga saya beri nama disini sesuai contoh tadi mn3 ini juga mn3 tanpa parameter oke rasa sudah selesai sekarang kita compile ulang oke kemudian jalankan oke lihat untuk konstruktor mn1 mn1 diberikan data kutu dan umur 20 kemudian di mn2 hanya nama saja yang diberikan input jadi mimin dan umurnya diberikan nilai default 0 disini oleh compiler kemudian yang ketiga mn objek saya yang ketiga tanpa diberikan nilai input input awal melalui konstruktor kosong jadi kita memanggil konstruktor ketiga disini di mn3 dan oleh compiler nama dan umur untuk mn3 diberikan nilai default nama karena dia tipenya string jadi diberikan nilai default 0 kemudian untuk tiba data integer diberikan nilai 0 jadi ketika di print hasilnya seperti ini ya ini dia pelajaran kita jadi untuk materi kali ini sampai di konstruktor overloading terima kasih kita ketemu lagi di materi selanjutnya terima kasih 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 terima kasih